Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ikhwan akhwat muslimin muslimat kembali berjumpa dengan saya channel menebar manfaat mencari manfaat yakni dalam session ini tentang ikhtiar supaya jadi dalam mencalonkan pemimpin Anda mungkin punya potensi menjadi pemimpin baik organisasi baik lembaga kepala desa gubernur presiden atau lembaga-lembaga yang berafiliasi agama seperti NO, Muhammadiyah yang lain dan sebagainya disamping kita ikhtiar lahir kita harus betul-betul berkontribusi sebelum kita mencalonkan atau dicalonkan kita juga harus punya dedekasi yang luar biasa loyalitas yang luar biasa pada almamater lembaga yang kita kelola dan kita memang betul-betul teruji dan layak karena Imam Gojali sendiri dalam ikhya menghentikan lisanul hal lisanul hal absohu lisanul magol bahasa tingkah bahasa aksi itu lebih tajam lebih fasih daripada bahasa lisan kita promo waro-waro ajak-ajak mengaku-aku saya pilihlah saya pilihlah saya tapi kalau pada kenyataannya tidak layak orang juga akan tidak memilih orang juga tidak mau memilih tapi kalau kita baik sudah teruji banyak yang percaya kita tidak begitu butuh promo dan waro-waro tidak begitu butuh banyak menelan biaya yakin akan gampang mendapatkan dukungan akan gampang mendapatkan suara disamping kita punya peninggalan prestasi dan prasasti dedekasi dan loyalitas pada alma mater ketika mencalonkan jangan sampai lupa niat pemirsa karena inama lama lebih niat sah dan tidak sahnya amal itu karena niat niat ini sangat penting karena ada niat yang tulus dari niat yang bersih jernih ini akan menjadi magnet yang besar akan menjadi power akan menjadi yoni kata orang Jawa niatnya apa niatnya ya memberikan manfaat dan belajar gitu saja ngabdi dan belajar memanfaatkan dan mencari manfaat mendapat manfaat dan memberi manfaat terus Allah dalam Al-Quran memberikan sinyal kepada Rasulullah Muhammad SAW yakni dan tidak lah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menebar rahmat belas kasih kepada alam semesta ya ini kita jadikan pijakan niat saya ingin membawa dan memberi serta belajar bermanfaat kepada masyarakat umat dan lembaga itu saja kalau kepalanya baik niat adalah kepala maka nanti badan dan ekornya akan baik jangan dibalik supaya terkenal supaya dapat disanjung supaya dapat uang itu malah dunia itu ekor nanti akan ngikut sendiri kalau nanti ekornya dulu yang kita pasang malah khawatir badannya tidak baik kepalanya tidak baik malah tidak ada power tidak ada keikhlasan jadi niatnya adalah menebar manfaat memberikan manfaat sesuai skill kita masing-masing menjadi kepala desa menjadi pemimpin NO ranting MBC BC bahkan sampai PB niat memberikan manfaat menebar manfaat insyaallah dengan itu akan mendapatkan dukungan dari Allah mendapatkan nusrah ilahiyah pertolongan Tuhan selanjutnya yakni dengan ikhtiar batin dengan amalan ini tampil dari kitab namanya silahul mu'min pemirsa karya al-maghurlah al-mukarram ramahki haji mahfud sa'roni diberikan oleh beliau untuk para calon pemimpin atau yang mencalonkan pemimpin atau calonkan supaya menang gitu saja supaya menang yakni melakukan puasa tujuh hari berturut-turut jadi hamin tujuh coblosan itu melakukan puasa tujuh hari berturut-turut biasa saja puasanya tidak merawat tidak mutih tidak banyak puasa cuman di sela-sela puasa setiap habis sholat subuh duhur asar maghrib isya' itu anda membaca ayat dalam surah toha ayat 39 wa'alqaitu alaika mahabbatamini walitusna alaini wa'alqaitu alaika mahabbatamini walitusna alaini sebanyak 21 kali berapa 21 kali anda bisa cari surah toha ayat 39 wa'alqaitu alaika mahabbatamini walitusna alaini 21 kali dengan membayangkan pemilih haksuara siapa saja warga desa pengurus ranting mbc yang memilih haksuara dan saya letakkan kepadamu cinta kasih dariku dan supaya engkau diasuh di dalam pengawasanku saya letakkan kepadamu cinta kasih yang datang dariku dan supaya engkau di bawah pengawasanku supaya engkau diasuh di bawah pengawasanku kita letakkan cinta kasih kepadanya sambung rosok dan supaya dia menuruti apa yang kita kehendaki semua pemilih suara masyarakat desa bahkan kalau presiden ya seluruh warga seluruh Indonesia 21 kali lah pada malam terakhir berarti malam coblosan lah ini kan besok tanggal lima ini banyak sekali coblosan 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 PC coblosan kepala desa atau yang lain berarti malam tanggal lima atau penting malam coblosan kapanpun bisa besok bisa sebulan lagi atau dua bulan lagi atau setahun lagi malam coblosan dibaca secara mursalah terus menerus satu malam minimal lima ribu kali pegang tas bayh seribu capek berhenti istirahat seribu capek berhenti istirahat sambil membayangkan pemilih suara setelah itu pagi bismillahirrahmanirrahim berangkat ke lokasi pemilihan insyaallah kita sudah melaksanakan ikhtiar lahir dan ikhtiar batin sudah pasrah dan takal kepada Allah selanjutnya tinggal terbukanya pintu Allah walaupun Anda calon yang paling tidak diunggulkan walaupun Anda calon yang paling diremehkan dengan ini akan ada keajaiban para pemilih suara akan berbalik simpati dan kasihan kepada Anda dan akan banyak yang memilih Anda insyaallah dengan tujuan yang mulia dan pertolongan Allah semuanya akan digampangkan oleh Allah walaupun tidak masyakal karena Allah memberikan hal sesuai dengan kehendak Allah keajaiban pun akan diberikan apabila kita mau melakukan hal yang ajaib pemirsa apabila Anda adalah calon dari kaum hawa wanita atau puasanya pas tidak cukup ya tidak puasa tidak apa yang penting habis sholat 21 kali terus malam terakhir 5000 kali kalau bisa kalau tidak puasa berarti setiap malam 5000 kali insyaallah dengan itu Allah akan memberikan pertolongan sekian dan bisa dilaksanakan ingat malam ini bisa dimulai besok puasa pertama pas tanggal hari setu terakhir Anda akan bisa pada tanggal limanya hari ahad coblosan pemilihan insyaallah kemenangan ada pada Anda amin ya rabbal amin teman-teman fahad walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh